Pendekar Binal Jilid 6. Di dunia ini, selain Yan Lentian, Yan Tai Hiap, mungkin tiada orang lain lagi mampu membuat kami bertiga terpaksa harus menangkis suatu serangan bersama kata Tojin itu. Tapi mengapa Kun Lun Jit Kiam melakukan sergapan keji ini kepadaku, sungguh aku tidak mengerti bentak Yan Lentian. Kami sengaja menunggu di sini, sebenarnya yang ingin kami cegat adalah seorang pelarian yang hendak memasuki Oke Jin Kok, tutur Tojin itu dengan tersenyum getir. Sungguh kami tak pernah menduga bahwa Yan Tai Hiap juga bisa mendatangi Oke Jin Kok ini. Oh, apakah kalian menyangka diriku ini orang yang kalian incar itu tanya Yan Lentian. Ya, jika bukan begitu, masakah kami sampai mencari perkara kepada Yan Tai Hiap kata si Tojin dengan menyesal. Yan Lentian menarik kembali pedangnya, dan baru saja pedangnya diangkat, terang, serem tak pedang ketiga Tojin itu jatuh ke tanah, tangan mereka serasa tak sanggup diangkat lagi. Siapakah orang yang hendak kalian cegat itu tanya Yan Lentian. Sumayan, jawab Kun Lun Tojin. Apakah Sumayan yang berjuluk Choan Jong Kiam, pedang penembus usus, itu tertarik juga Yan Lentian oleh nama itu. Benar, memang bangsat keparat itulah, kata Kun Lun Tojin dengan gemas. Dari mana kalian mengetahui bangsat itu akan datang kemari? John Tiong Pet Gi, delapan pendekar dari John Tiong, mengejarnya sepanjang jalan hingga di sini, tutur Kun Lun Tojin. Ketiga saudara inilah N.Y.O. Peng, tertua dari John Tiong Pet Gi, Hei Tiong Po, pendekar ketiga dan Hei Kim Po, pendekar ketujuh. Nama John Tiong Pet Gi cukup tenar juga di dunia Kang O, ketiga orang yang diperkenalkan itu memang gagah dan berwibawa. N.Y.O. Peng, tertua John Tiong Pet Gi itu lantas memberi hormat dan berkata, sudah cukup jauh kami memburu bangsat suma itu, sampai di lembah sungai Huang barulah kehilangan jejaknya. Kalau dia sempat memasuki OK Jinkok, sungguh wampuan merasa penasaran, sebab itulah kami mengundang keempat Totiang untuk membantu berjaga di sini, siapa tahu, siapa tahu bertemu dengan Yan Tai Hiap. Pantas Ker, turun tangan kalian sangat keji, ujar Yan Lentian. Ya, terhadap kaum penjahat begitu memang perlu tindakan tegas, semakin keji semakin baik, tidak perlu kenal ampun. Cong Ek Chu, Tojin yang mengepalai keempat Kun Lun Tojin itu, bertanya, dan entah sebab apakah Yan Tai Hiap juga datang ke sini? Kempat tujuanku memang OK Jinkok jawab Yan Lentian. Kun Lun Si Chu, keempat cu, gelar Tojin, dari Kun Lun, dan John Tiong Pat Gi sama melengat, tanya mereka berbareng, jadi Yan Tai Hiap sengaja hendak pergi ke OK Jinkok? Ya, jawab Yan Lentian dengan tertawa. Tapi kepergianku ke sana bukanlah untuk menghindari pencarian musuh atau mengasingkan diri, melainkan justru hendak mencari musuh yang sembunyi di sana. Namun, namun OK Jinkok adalah. Belum habis Cong Ek Chu bicara, dengan suara bengisian Lentian memotong, biarpun OK Jinkok itu adalah sarang harimau atau kubangan naga juga akan kuterjang. Keperwiraan dan keluaran Budian Tai Hiap sudah cukup kami kenal, ujar Cong Ek Chu. Cuma, cuma OK Jinkok adalah tempat berkumpulnya kaum penjahat, mungkin dalam sejarah belum pernah ada tempat yang dihuni oleh penjahat sebanyak itu, bahkan juga belum pernah terjadi seorang berani menghadapi penjahat sebanyak itu dengan sendirian. Maka sebaiknya Yan Lentian suka, suka menimbang kembali maksud tujuanmu. Sinar mati Yan Lentian menyala bagai obor dan memandang jauh ke lembah yang diselimuti kabut tebal itu, katanya dengan suara mantap, seorang lelaki sejati, asalkan dapat berbuat beberapa hal yang tak berani dilakukan orang lain, sekalipun mati juga takkan menyesal. Kun Lung Si Chu saling pandang sekejap dengan rasa malu diri. N.Y.O. pemberkata pula, tapi setahu Cai He, selama 20 tahun ini, di antara ke-10 gembong iblis yang paling jahat di dunia Kang O, sedikitnya ada 4 orang yang telah memasuki OK Jinkok itu. Mungkin lebih daripada 4 orang, ujar Hei Tiam Po. Yang jelas sudah berada di sana adalah Hiat Jiu, si tangan berdarah, Toh Set, lalu Sio Li Chong Tu, dibalik tertawa tersembunyi sembilu, Ha Ha Ji, Put Lam Put Li, bukan lelaki bukan perempuan alias si Ban Chi, Chu Kyo Kyo serta Put Sip Jintau, tidak makan kepala manusia, Li To Ajui. Li To Ajui Yan Lentian menegas, Apakah si iblis yang terkenal gemar makan manusia itu? Ya, jawab Hei Yang Po. Orang memoyoki dia tidak memakan kepala manusia untuk menggambarkan bahwa kecuali kepala manusia, semuanya dimakan olehnya dia malah bergelak tertawa mendengar nama poyokan itu, dia bilang sebenarnya kepala manusia juga dimakan olehnya. Bangsat sejahat itu, mana boleh dibiarkan hidup terus, kata Yan Lentian dengan gusar. Konon Li To Ajui ini rada memiliki sifat kejantanan, baik ilmu silatnya maupun ilmu sastranya boleh dikatakan cukup lumayan, selain gemar makan manusia, urusan lain-lain terhitung baik. Hektometer, masakah makan manusia saja belum cukup jahat teriak Yan Lentian dengan gusar. Sungguh pun begitu, tapi ketua perserikatan bulim di daerah tiga provinsi utara, yaitu Tibu Siang, Tita Hiap, entah sebab apa ternyata menaruh simpatik padanya, Tutur Hei Yang Po, dengan tulus hati Tita Hiap ingin menarik Li To Ajui ke jalan yang baik, untuk itu beliau rela menjodohkan putri tunggal kesayangannya kepada orang sili itu, maksudnya agar putrinya dapat mengawasi tindak Tanduk Li To Ajui demi memperbaiki perbuatannya yang jahat itu. Tibu Siang berjuluk Aye Chai Ji Heng, sayang pada orang berbakat melebih jiwa sendiri, ternyata memang tidak bernama kosong, ujarian Lentian dengan gegetun. Tapi dasar jahat ya tetap jahat, betapapun anjing tetap makan najis, Tutur Hei Yang Po. Siapa tahu, belum ada tiga hari dinikahkan, kegemaran Li To Ajui sudah timbul kembali, pengantin perempuan telah disembelihnya dan dimakan mentah-mentah olehnya. Sungguh bangsat keparat teriak yang Lentian saking murka. Karena itu juga Tita Hiap menjadi gusar, bersama belasan anak muridnya ia bersumpah akan mencabut nyawa Li To Ajui. Namun orang sili itu cukup cerdik, sebelumnya dia sudah kabur masuk ke Okejinko. Dengan menyesal NIO penglantas menyambung, sudah tentu Tita Hiap sangat menyesalkan keputusannya yang salah memungut menantu Li To Ajui, tapi ia pun tidak tega menyiarkan kematian putrinya yang mengerikan itu, dia hanya memberi keterangan bahwa putrinya meninggal karena sakit keras. Kalau saja hubungan kami dengan Tita Hiap tidak cukup erat, mungkin urusan ini takkan diketahui sejelas ini oleh orang lain. Pantas orang kangung tidak banyak yang mengetahui kejadian ini, kata Yan Lentian dengan gemas, tapi tibus yang terhitung juga ksatria yang tak gentar terhadap siapapun juga, masakah dia tinggal diam saja menyaksikan bang satsili itu hidup bebas tenteram di Okejinko? Tita Hiap memang bermaksud pemburunya ke Okejinko, namun anak muridnya sama menahannya dengan sangat. Tihujin, nyonya Tih, juga berlutut dan mohon seng suami agar jangan pergi ke sarang penjahat itu, mau tak mau Tita Hiap menjadi ragu untuk bertindak. Baru kehilangan putri kesayangan, pantas kalau Tihujin tidak mau membiarkan seng suami menyerempet bahaya pula, kata Yan Lentian sambil menghela nafas. Ai, seorang lelaki sejati tidak perlu harus beristri, rasanya tindakan demikian juga bukan sesuatu yang bodoh. Kecuali keempat iblis tadi, Sambung Hei Tiang Po, Kabarnya Im Kiyu Yeu, itu iblis yang membanggakan ginkangnya tiada bandingannya di dunia ini serta suka meracun orang secara diam-diam, katanya juga kabur ke Okejinko. Oh, jadi Poanjin Poan Kui, setengah manusia setengah setan, Im Kiyu Yeu juga berada di sana Yan Lentian menegas dengan was-was. Konon dia berhasil mengerjai murid Siaolin Pei dari kalangan preman, yaitu Li Tai Goan, tapi kabarnya dia juga sudah dibereskan oleh para tertua Siaolin Si. Ya, di dunia Kangou memang tersiar berita demikian, ujar Hei Tiang Po, tapi menurut sumber yang mengetahui kejadian di balik layar, katanya para tertua Siaolin Pei memang sudah berhasil mebekuk dan mengurung iblis setengah manusia setengah setan itu, namun akhirnya dia berhasil lolos pula. Karena kejadian ini menyangkut kehormatan Siaolin Pei, maka anak murid Siaolin Pei sama sekali tidak ada yang mau bercerita. Itulah kelemahan manusia umumnya yang suka menjaga muka, ujarian Lentian dengan gegetun. Sebabnya Siaolin Pei yang terkenal itu makin hari makin merosot, soalnya karena setiap murid Siaolin Pei terlalu suka menjaga muka. Ya, memang bukanlah pekerjaan mudah untuk tetap mempertahankan wibawa dan nama baik sesuatu aliran agar tidak merosot, kata Chong Ek Chu. Sudah tentu ucapannya ini timbul karena ada sebabnya. Bukankah Kun Lun Pei mereka pun kian hari kian lemah? Kaum penjahat itu rada-rata adalah orang yang sukar dilayani, Tutu Ren Yeopeng, lebih-lebih Tuk Yau-Kyau, si tidak lelaki bukan perempuan itu, bukan saja banyak tipu akalnya, bahkan kepandainya menyamar boleh dikatakan tiada bandingannya. Sekalipun orang yang paling karib dengan engkau, bisa jadi mendadak berubah menjadi iblis itu yang menyamarnya. Konon sebabnya orang ini kabur ke Okejen Kok bukan karena menghindari pencarian musuh, tapi ada sebab lain. Benar, dengan kepandainya menyamar, pada hakikatnya dia tidak perlu kabur ke Okejen Kok, sebab orang lain toh tidak tahu persis bentuknya yang asli, ujar Hei Tiang Po. Tak peduli kaburnya ke Okejen Kok itu disebabkan apa, tak peduli betapa pintarnya dia mengubah wajahnya, yang pasti kemasuk ke sana sendirian, biarpun tak menyamar menjadi siapapun juga takkan mengelabui aku, kata Yan Lentian. Haha, memangnya dia mampu menyamar menjadi bayi yang baru setengah bulan dilahirkan? Benar juga, kata N.I.O. Peng dengan tertawa, sekali ini yang tai hiap masuk ke sana dengan sendirian, biarpun dia memiliki kepandainya setinggi langit mungkin juga tiada gunanya lagi. Cuma, cuma, tanpa menunggu selesai ucapan orang, segera Yan Lentian memberi salam perpisahan terus melangkah pergi. Yan Tai Hiap, engkau, serentak semua orang berseru. Namun Yan Lentian tidak menoleh lagi, sambil menyeret keretanya ia terus melangkah ke depan. Dia menarik keretanya dengan sebelah tangan saja, tapi ternyata jauh lebih kuat dan cepat daripada kereta itu di helakuda. Semua orang saling pandang dengan melongo dan terdiam sekian lamanya, akhirnya Chong Ek Chu menghela nafas dan berkata, sering ku dengar orang mengatakan ilmu silat yang tai hiap maha tinggi dan tiada bandingannya, setelah menyaksikan tadi. A.I. Tinggi ilmu silatnya memang sangat membuat kagum orang, yang lebih ku kagumi adalah jiwa kesatrianya, budi luhurnya, semua ini membuat kaum kita harus malu diri, ujaran I.I.O. Peng. Sambil memandangi bayangan Yan Lentian yang semakin menjauh dan akhirnya lenyap, Hei Tiam Po bergumam, semoga kepergiannya ke Okejinko ini masih dapat keluar lagi untuk bertemu dengan kita. Jalan pegunungan semakin berliku dan terjal, tapi Yan Lentian tetap melangkah dengan biasa sambil menarik kereta, tampaknya sama sekali tidak makan tenaga. Di tengah remang maghrib diliputi kabut itu, tiba-tiba timbul setitik sinar lita di depan sana. Itulah lampu minyak sejenis sentir yang disebut Hong Beng Teng, lampu yang asalnya diciptakan Hong Beng, itu ahli siasat di jaman Senkok. Secara tepat dan mengagumkan diselipkan di celah-celah batu cadas yang teraling dari tiupan angin, sinar lampu yang kelap-kelip di lembah pegunungan yang menyeramkan ini tampaknya mirip api setan saja di waktu malam. Di bawah cahaya lampu itu, terlihat dua baris huruf yang terukir pada batu gunung itu berbunyi laksana naik ke langit untuk masuk ke lembah ini. Pendatang disilakan jalan di sebelah sini. Bagian bawah kedua baris huruf itu ada ukiran ujung panah yang menunjukkan arah yang harus diturut. Sepanjang mata memandang ke sana terlihat lembah yang dikelilingi oleh gunung gemunung. Kurang ajar. Sungguh kaum penjahat yang terlalu berani, secara terang-terangan ternyata berani memberi petunjuk jalan bagi orang yang hendak masuk ke sarang mereka, demikian omelian lampian dengan gemas. Ya, mungkin kalian mengira di dunia ini tidak ada orang baik yang berani masuk ke lembah maksiat kalian ini. Padahal, orang baik-baik yang masuk ke Okejinko memang yang lemtian sendirilah terhitung orang pertama. Meski lereng pegunungan Kunlun San sangat curam, tapi jalan yang menuju ke Okejinko itu ternyata teratur dengan baik menembus ke dalik gunung sana dan Okejinko itu justru terletak di dasar lembah yang diapit gunung-gunung itu. Sebab itulah jalan yang masuk Okejinko bukan menanjak ke atas, tapi justru semakin menurun, sampai akhirnya yang lemtian tidak perlu lagi menghela kereptanya, sebaliknya dia malah seperti didorong oleh kereptanya. Hanya jalan pegunungan itu semakin melingkar, cuaca juga tambah gelap sehingga pandangan sukar mencapai jauh. Sekonyong-konyong pandangan yang lemtian terlihat, di tengah-tengah lembah yang dilingkari gunung gemunung itu mendadak timbul lapangan pelita secara aneh dan menakjubkan, begitu banyak titik-titik lampu hingga seperti bintang-bintang bertaburan di langit. Yang lemtian tahu di mana terletak sinar lampu yang tak terhitung jumlahnya itu adalah Okejinkok, sarang berkumpulnya penjahat pelarian dari seluruh jagad ini. Biarpun hatinya sekeras baja, nyalinya sekuat besi, tapi menghadapi Okejinkok, tempat yang paling misterius dan paling berbahaya di dunia ini, mau tak mau timbul juga semacam perasaan aneh, serasa darahnya jadi mendidih dan matel berapi. Tanpa ragu kakinya tetap tegap melangkah ke depan sana. Dalam bayangan yang lemtian tadinya, Okejinkok itu tentunya gelap bulita, seram dan menakutkan, tapi kini, sarang penjahat itu ternyata terang-benderang oleh cahaya lampu. Namun cahaya lampu itu sama sekali tidak mengurangi keadaan misterius Okejinkok itu, sebaliknya malah menambah kegeibannya yang sukar dilukiskan. Lantas, bagaimanakah sesungguhnya keadaan di Okejinkok? Yang lemtian merasa denyut jantung sendiri pun bertambah keras, teka-teki akan segera terbongkar jawabannya. Di bawah cahaya lampu terlihat sebuah tugu batu berdiri tegak di tepi jalan dengan tulisan yang bersemboyan, masuk dan masuklah lembah ini, selamanya engkau takkan jadi budak. Selewatnya tugu itu, jalanan mendadak menjadi datar, halus, di bawah cahaya lampu tampaknya licin laksana cermin. Namun yang lemtian juga menyadari bahwa jalan yang halus licin ini juga jalan yang paling berbahaya di dunia ini. Setiap melangkah satu tindak terasa semakin dekat dengan bahaya dan kematian. Bukan hutan bukan gunung, Okejinkok itu tampaknya lebih mirip sebuah kota kecil pegunungan. Deretan rumah berdiri di kedua sisi jalan, semua rumah dibangun secara indah, di balik pintu dan jendela tampak cahaya lampu sehingga suasana terasa aman tenteram. Tapi di tengah kota pegunungan yang aman tenteram itu sebenarnya tersembunyi betapa banyak perangkap yang telah mencelakai orang, betapa banyak tangan yang berlumuran darah manusia. Semua ini sukar diterka. Tangan yang lemtian yang menarik kereta sudah berkeringat, kini ia sudah memasuki Okejinkok, setiap saat mungkin diserang secara keji dan mendatangkan maut baginya. Tiba-tiba dari depan sana ada orang datang. Seketika yang lemtian was-was, ia tahu dalam sekejap ini mungkin akan terjadi pertarungan maut. Siapa aduga kedua orang yang berpapasan dengan dia itu sama sekali tidak memandangnya, pakaian kedua orang itu sangat berlenteh, namun mereka lewat begitu saja di sebelah yang lemtian. Dilihatnya orang di jalanan semakin banyak, akan tetapi tiada seorang pun yang memperhatikan dia. Keruan yang lemtian menjadi ragu, heran dan sangsi. Sebab ia tahu pasti orang yang berlalu lalang itu semuanya adalah penjahat yang tangannya berlumuran darah. Kalau orang-orang itu sering tak melancarkan serangan padanya takkan membuatnya heran, tapi kini gerak-gerik orang-orang itu tiada sesuatu pun yang mencurigakan, inilah yang membuatnya ragu dan tak dapat meraba apa sebenarnya yang akan terjadi. Oke Jinko yang dipandang sebagai lembah maut bagi setiap insan persilatan, kini baginya ternyata seperti memasuki sebuah kota yang makmur, aman dan tenteram. Pikiran yang lemtian menjadi bingung malah dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Selama hidupnya entah bertapa banyak persoalan pelik dan berbahaya yang telah dihadapinya, tapi belum ada sesuatu yang membuatnya bimbang seperti sekarang. Dalam kereta yang diseretnya itu terdengar suara tangisan bayi. Yan lemtian menghela nafas, ia coba tenangkan diri. Dilihatnya di depan sana ada sebuah pintu yang terbuka. Dari dalam rumah itu terasa ada bau sedap makanan. Tanpa pikir panjang yan lemtian menarik keretanya ke sana. Dengan langkah lebar ia masuk ke rumah itu. Ruangan yang indah dengan beberapa meja yang indah pula, dua meja di antaranya terdapat beberapa orang sedang minum arak sambil bersenda gurau. Rumah ini seperti sebuah rumah makan, tapi jelas jauh lebih indah dan mewah daripada rumah makan umumnya. Dengan membopong bayi yan lemtian memilih salah sebuah meja dan duduk, dilihatnya rumah makan itu tiada sesuatu yang aneh. Beberapa orang yang sedang minum arak itu berpakaian perlente dan bicara sewajarnya, sedikit pun tiada tanda-tanda bahwa mereka adalah penjahat yang pernah menghadapi jalan buntu dan terpaksa merat ke lembah terpencil ini, sungguh aneh dan mengherankan yan lemtian. Ia lupa bahwa manusia yang paling jahat, orang yang paling culas, pada lahirnya justru sukar ditemukan tanda-tanda khas itu. Kalau wajah mereka kelihatan bengis menakutkan sehingga orang yang melihatnya segera was-was akan segala kemungkinan, lalu kejahatan apa yang akan dapat mereka lakukan, tentu akan gagal bukan? Hal ini sebenarnya sangat sederhana, namun jarang direnungkan oleh manusia dan tidak banyak yang paham. Tiba-tiba tirai pintu tersingkap dan masuklah seorang. Orang ini pendek gemuk, mukanya berseri-seri, senyuk selalu dikulum, itulah tipe seorang pemilik rumah makan yang selalu harus ramah-tamah terhadap tamunya. Sedapatnya yan lemtian bersebar dan duduk di tempatnya. Tapi si gemuk berwajah bulat itu lantas mendekatinya serta menegur dengan memberi salam, Selamat datang saudara. Ehem, yan lemtian hanya mendengus perlahan. Si gemuk berkata pula dengan tertawa, Tiga tahun yang lalu sudah tersiar berita bahwa hengtai, saudara, mengikat permusuhan dengan jontiong petgi, sejak itu kami sudah berharap-harap akan kedatanganmu ke sini. Siapa aduga saudara tidak segera muncul sehingga kami lama menunggu sampai sekarang? Oh, yan lemtian bersuara singkat pula. Diam-diam baru ia tahu bahwa orang-orang ini telah salah menyangkanya sebagai John Jong Kiam Sumayan sebagaimana para Tosu Kun Lun Pei serta John Tiong Semgi itu menyangkanya. Namun sedapatnya ia tetap tenang saja tanpa mengunjuk sesuatu. Ketika si gemuk bermuka bulat itu menggapai, segera datang seorang dengan langkah gemulai, seorang gadis berbaju hijau, cantik dan genit. Matanya jeli dan giginya putih bak biji mentimun. Dengan lirikan yang genit gadis cantik itu mengucapkan salam hormat juga kepada yan lemtian dan dijawab dengan dengusan singkat pula. Melihat sikap yan lemtian yang kaku dan acuh itu, si gemuk berkata dengan tertawa, rupanya baru tiba dari tempat jauh, sumas yan sing tiada hasrat bercengkerama denganmu. Lekas mengambilkan arak saja bagi sumas yan sing, lalu membuatkan tajin kental bagi kawan kecil kita ini. Sungguh anak yang mungil dan manis, kata gadis itu dengan tertawa genit sambil melirik sekejap kepada yan lemtian, lalu melangkah pergi dengan gaya yang menggiurkan. Sorot metu yan lemtian menatap si gemuk berwajah bulat itu, diam-diam ia pikir, mungkin orang inilah si Yau Lichong Tzu, si Buddha tertawa kecil, ha haji. Kalau melihat wajahnya yang selalu tertawa, terhadap anak kecil juga begini simpatik, lalu siapa yang menyangka bahwa di dalam semalam saja dia telah membunuh seluruh anggota keluarga gurunya. Soalnya cuma lantaran si Yau Sumuainya memaki dia dengan istilah babi saja. Tengah termenung, si gadis genit tadi sudah kembali dengan langkahnya yang meliak liuk dan membawa satu nampan daharan dan arak. Terendus bau arak yang harum, warna masakannya juga sangat menarik dan membuat orang meneteskan air liur. Suma sian sing datang dari jauh, tentu sudah lapar, kata si gemuk dengan tertawa. Silakan dahar saja, habis itu baru kita bicara lagi. Kembalian lemtian cuma mendengu saja, tapi tidak menyentuh daharan yang diseguhkan itu. Umumnya menyangka kami yang berada di sini pasti hidup susah dan menderita, kata pula si pendek gemuk dengan tertawa, mereka tidak tahu bahwa dengan berkumpulnya kaum cerdik pandai sebanyak ini di sini mana bisa kami menderita. Seumpama arak dan masakan ini, sekalipun raja juga sukar menikmatinya, supaya terbukti, silakan sam sian sing mencicipinya. Oh, lagi-lagi yang lemtian bersuara singkat saja. Siapakah gerangan koki yang memasak daharan ini, ku yakin sama sekali takkan pernah terpikir oleh suma sian sing, ujar si bunta dengan tertawa. Siapa? Tanya yang lemtian. Pernahkah saudara dengar di dalam kepang dahulu ada seorang tokohnya yang berjuluk Tian Sipsing, si tukang gegares? Hanya di dalam setengah jam saja dia telah meracun mati tujuh tertua dari pang mereka, sampai di sini, mendadak berak, si bunta mengebrak meja, lalu menyambung dengan bergelak, sungguh seorang ksatria sejati, seorang tokoh besar. Nah, yang membuat daharan ini adalah dia. Diam-diam yang lemtian terkejut, tapi tetap berlagak acuh-ta'acuh dan menanggapi dengan suara, oh begitu saja. Mendadak si gemuk bunta itu tertawa pula dan berseru, suma sian sing benar-benar adalah tokoh pilihan kaum kita, sebelum persoalan menjadi jelas, sama sekali engkau tidak sudi makan. Padahal sebelum kedatangan sumaheng ini sebenarnya kami sudah pandang dirimu sebagai saudara sekaung, sampai di sini, segera ia angkat sumpit, setiap macam daharan dicicipinya dulu satu kali. Lalu menambahkan dengan tertawa, nah, apakah sekarang sumaheng masih sangsi? Jika mereka telah salah sangka diriku sebagai sumayan, inilah kesempatan baik bagiku untuk menyelidiki jejak bangsat kenghim itu, demikian pikir Yan Lentian. Kalau sekarang aku berkeras tidak mau makan, tentu akan menimbulkan curiga mereka. Apalagi mereka sudah mengira aku ini sumayan, rasanya mereka takkan mencelakai aku dengan racun. Maklumlah sekalipun Yan Lentian adalah lelaki berdarah panas, tapi kecerdikannya tidak di bawah orang lain, kalau tidak masakah kawanan piausu itu dapat diakali hingga kelebahkan. Kini setelah dia pikir dan timbang lagi, ia merasa lebih baik makan daripada tidak, maka ia lantas angkat sumpit dan berkata, baiklah, mari makan. Tanpa sungkan-sungkan lagi ia terus makan dan minum. Beberapa macam santapan itu memang punya cita rasa yang lezat dan sukar dicari bandingannya. Dalam waktu singkat daharan itu sudah disikat bersih oleh Yan Lentian. Apalagi kalau mengingat sebentar lagi harus banyak mengeluarkan tenaga, jika perut kenyang tentu akan lebih kuat, maka dia makan dengan lebih cepat. Nah, bagaimana kepandayan masak Tian Sipsing itu tanya si gemuk dengan bergelak tertawa. Lezat sahut Yan Lentian sambil mengusap mulutnya dengan lengan baju. Sebentar lagi tajan untuk kawan kecil itu tentu juga akan dibawa kemari, ujar si gemuk pula. Ya, makin cepat makin baik, kata Yan Lentian. Haha, setelah kawan kecil ini minum tajan, maka yang tai hiap juga boleh mulai turun tangan, demikian ucap si gemuk tiba-tiba. Keruan air muka Yan Lentian berubah seketika, katanya, Apa, apa yang kau katakan? Kembali si gemuk tertawa terbahak-bahak, katanya, nama yang tai hiap termaskur di seluruh jagad, tampangmu juga lain daripada yang lain, sekalipun aku ha-haji bermata buta juga dapat mengenal yang tai hiap. Haha, tadi aku pura-pura salah sangka engka sebagai sumayan, tujuanku adalah untuk mengelabui yang tai hiap, kalau tidak masakah engkas di dahan makanan yang dibuat oleh Tian Sip Sing dengan campuran obat biusnya yang khas itu. Hahaha. Bangsat keparat bentak Yan Lentian murka, sebelah kakinya terus mendepak, kontan meja dengan mangkuk piring di atasnya mencelat dan berantakan. Si pendek itu memang betul si buddha tertawa H.H.ji alias si Yoli Chongcu atau dibalik tertawanya tersembunyi pisau. Julukannya ini melukiskan hatinya yang berbisa, tapi lahirnya suka tertawa, setiap ucapan pasti disertai tertawa ngakap, makanya dia bernama H.H.ji atau si tukang H.H. Ketika meja di depak Yan Lentian, dengan gesit ia sudah melompat ke samping, lalu berolok-olok dengan tertawa, sebaiknya Yan Tai Hiap jangan banyak mengeluarkan tenaga, kalau tidak, obat bius di dalam tubuhmu tentu akan bekerja terlebih cepat dan... Hahaha. Hahaha. Yan Lentian merasa badannya tiada sesuatu tanda yang mencurigakan, ia pikir mungkin orang sengaja menggertak dan menakut-nakuti. Tapi ketika diam-diam ia coba mengerahkan tenaga dalamnya, benar saja, terasa sukar dikeluarkan. Keruan ia cemas dan gusar pula, segera ia menubruk maju terus menghantam. Tapi H.H.ji tetap berdiri tegak di tempatnya dengan tertawa tanpa bergerak dan tidak menyerang. Ternyata sebelum pukulan Yan Lentian itu dilontarkan, lebih dulu tubuhnya sudah jatuh terjungkal. Anggota badannya terasa lemas lunglai, tenaga saktinya yang beribu-ribu kati itu entah hilang kemana. Lamat-lamat didengarnya suara tertawa senang hahaji serta suara tangis anak bayi, suara tertawa dan menangis itu terasa semakin menjauh dan akhirnya, segalanya tak terdengar lagi. Entah berselang berapa lama, Yan Lentian merasa ada lampu sedang memancarkan sinarnya di depan wajahnya. Perlahan ia membuka mata, terasa lampu itu seperti berputar-putar di depan matanya, ia ingin mendekat matanya tapi kaki dan tangan sedikit pun tak dapat bergerak. Kepalanya terasa sakit seakan-akan pecah, tenggorokan juga panas seperti terbakar. Sekuatnya ia mengertak gigi dan mendelik untuk memandang lemtera itu. Mana ada lampu yang berputar? Segera ia dapat melihat jelas wajah tertawa di belakang lemtera itu. Bagus, Yan Tai Hiap sudah siuman, terdengar hahaji berseru dengan tertawanya yang khas. Di sini ada beberapa kawan yang sedang menunggu dan ingin menyaksikan betapa gagahnya si pedang sakti nomor satu di dunia. Segera Yan Lentian juga dapat melihat beberapa bayangan orang, ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi sinar lenterah menusuk pandangannya sehingga bagaimana macam orang-orang itu tidak jelas terlihat. Terdengar hahaji berkata pula dengan tertawa, apakah Yan Tai Hiap kenal beberapa kawan ini? Haha, biarlah ku perkenalkan mereka padamu. Nah, inilah hiat jiutoh set. Lalu terdengar seorang membuka suara dengan nada dingin, 20 tahun yang lalu pernah ku berjumpa satu kali dengan Yan Tai Hiap, cuma sayang waktu itu Cai Hai ada urusan penting sehingga tidak sempat belajar kenal dengan kungfu sakti Yan Tai Hiap. Yang bicara ini berperawakan tinggi kurus, memakai jubah panjang putih mulus, kedua tangan tersembunyi di dalam lengan bajunya yang panjang dan longgar. Wajahnya tampak pucat palsi, begitu pucat sehingga mirip es batu yang tembus cahaya. Dengan menahan rasa sakit kepalanya, Yan Lam Tian bergelak tertawa keras dan menjawab, Ya, 20 tahun yang lalu, jika tidak mengingat kamu habis dilukai oleh Lam Tian Tai Hiap, pendekar di langit selatan, loh Tiong Tu dan aku merasa tidak sudi melabrak seorang yang sudah terluka, kalau tidak, masakah kamu mampu hidup sampai sekarang? Air muka toh set sama sekali tidak berubah, dengan dingin ia menjawab, nyatanya Chai Hei masih hidup sampai sekarang, bahkan akan terus hidup, sebaliknya Yan Tai Hiap sendiri selekasnya akan mati. Namun sebelum ajal Yan Tai Hiap masih sanggup tertawa, hal ini rada-rada mirip dengan aku si H.H.ji ini, seru H.H.ji dengan mengakap. Dan kawan yang ini adalah Putsip Jintolitol Ajui, apakah Yan Tai Hiap pernah kenal atau mendengar namanya?